Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa pekebun kelapa sawit yang budiman, yang berbaik ya kali ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari pemirsa yang bisa saya menanyakan pemibitan yang baik itu yang satu tahap atau yang dua tahap yang single state atau yang double state jadi jawabannya seperti ini jika bapak ibu pekebun kelapa sawit akan membibitkan jumlahnya tidak begitu banyak ini sebaiknya menggunakan single state supaya apa? efisien tidak ribet sehingga langsung bisa tanam, langsung bisa dirawat jika bapak ibu membibitkannya lumayan banyak, agak banyak, sebaiknya menggunakan double state dua kali pre-nursery tiga bulan kemudian nanti dipindah pre-nursery atau di pemibitan besar ini akan, keuntungannya apa? untuk yang double yang banyak ini tadi karena di PN nanti bibit-bibit sudah diseleksi cukup banyak sehingga bapak ibu tidak membuang-membuang bahan-bahan seperti media tanam tanah polybag ini sudah tidak menjadi masalah lagi sehingga akan efisien saya kira itu dari kami memilih single state double state satu tahap atau dua tahap silahkan pilih bapak mana yang cocok ya kan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati